5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan untuk saat ini kalian tetap stay at home Oke hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal tematik kelas 2 Tema 5 dan 6 untuk muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 Yuk kita langsung kepada soal dan pembahasannya KD 3.1 Soal nomor 1 Bahan yang digunakan untuk membuat pas bunga dari tanah liat adalah A. Plastisin B. Tanah liat C. Batu Ya tentunya kalau disini membuat pas bunga dari tanah liat bahan utamanya adalah tanah liat Soal nomor 2 Unsul dalam karya seni 3 dimensi adalah A. Panjang dan lebar B. Lebar dan tinggi Atau C. Panjang, lebar dan tinggi Tentunya kalau seni 3 dimensi itu memiliki 3 unsur juga Jadi jawabnya adalah yang C. Panjang, lebar dan tinggi Soal nomor 3 Salah satu contoh karya seni 2 dimensi adalah A. Lukisan B. Patung C. Gucci Ya salah satu contoh karya seni 2 dimensi adalah Lukisan Sedangkan patung dan Gucci adalah contoh karya seni 3 dimensi Soal nomor 4 Untuk merekatkan biji-bijian pada pas bunga yang akan kita hias Kita harus menggunakan A. Gunting B. Lem C. Biji jagung Tentunya kalau kita mau merekatkan biji-bijian pada pas bunga Kita membutuhkan lem Kita lanjutkan ke soal nomor 5 Agar tangan kita tidak kotor saat membuat pas bunga dari tanah liat Maka kita memakai A. Sarung tangan B. Kain C. Kertas Ya kalau kita membuat prakarya dari tanah liat Supaya tangan kita tidak kotor Maka kita menggunakan sarung tangan Soal nomor 6 Tuliskan 3 alat dan bahan yang digunakan untuk menghias pas bunga dengan biji-bijian Nah coba adik-adik sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk menghias pas bunga dengan biji-bijian Otomatis alat dan bahan yang kita gunakan adalah pas bunganya Lalu kita juga membutuhkan lemnya Dan kita membutuhkan biji-bijian Di sini bisa saja biji jagung, biji kacang hijau, beras, dan lain sebagainya Soal nomor 7 Apa kegunaan air saat membuat pas bunga dari tanah liat? Nah ketika kita membuat pas bunga dari tanah liat Kita memerlukan air Nah air ini kegunaannya untuk apa sih? Nah air ini kegunaannya supaya tanah liat itu mudah dibentuk dan tidak lengket Tapi adik-adik perlu perhatikan penggunaan airnya tidak boleh terlalu banyak Sehingga membuat tanah liat itu menjadi encer Kalau encer otomatis tanah liat itu akan susah dibentuk Soal nomor 8 Mengapa tanah liat yang diberi air tidak boleh encer? Nah tadi kacera sudah jelaskan di atas Bahwa tanah liat yang diberi air tidak boleh encer Karena kalau terlalu encer akan susah dibentuk Soal nomor 9 Tuliskan dua contoh karya seni tiga dimensi Nah karya seni tiga dimensi apa saja adik-adik? Ya contohnya vas bunga, tatung, guci itu karya seni tiga dimensi Kita lanjut ke soal nomor 10 Bagaimana cara membentuk plastisin Agar mudah dibuat karya seni tiga dimensi Bagaimana cara membentuknya? Ya plastisin itu dengan cara dipijat-pijat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Soal nomor 11 Tuliskan dua alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat Nah kita pastinya membutuhkan tanah liat Lalu membutuhkan air Membutuhkan butsir Membutuhkan papan Untuk membuat kerajinan dari tanah liat Kita masuk di KD 3.2 Soal nomor 1 Jika lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat akan terdengar A. Lambat B. Pelan C. Keras Nah kita menyanyikan lagu dengan tekanan kuat otomatis lagunya akan terdengar keras Soal nomor 2 Bunyi beraturan disebut A. Nada B. Irama C. Birama Ya bunyi yang beraturan disebut dengan irama Soal nomor 2 Maaf soal nomor 3 adik-adik Panjang pendek bunyi nada Panjang pendek bunyi nada Itu dihitung dengan ketukan Soal nomor 4 Banyak ketukan dalam tiap baris disebut dengan A. Pola Irama B. Irama Atau C. Birama Ya, banyaknya ketukan dalam tiap baris disebut dengan birama Soal nomor 4 Blah, blah, blah Soal nomor 5 Nada do di samping masing-masing dinyanyikan titik-titik ketukan Di sini nada do nya ada dua Lalu di atasnya diberi garis Maka masing-masing nada do ini dinyanyikan dengan setengah ketukan Soal nomor 6 Pencipta lagu pelangi-pelangi adalah A. Ibu Kartini B. W. R. Supratman Atau C. A. T. Mahmud Ya, yang menciptakan lagu pelangi-pelangi adalah A. T. Mahmud Soal nomor 7 Nada di samping dinyanyikan titik-titik ketukan A. Setengah B. Satu Atau C. Dua Ya, nada tersebut dinyanyikan satu ketukan Soal berikutnya adalah memberi tanda titik untuk bunyi yang dinyanyikan pendek dan tanda garis untuk bunyi yang dinyanyikan panjang pada penggalan syair lagu berikut Di sini ada penggalan lagu ayamku Nah, kita akan bersama-sama mencari tahu nih lagu ini setiap nadanya itu dinyanyikan pendek atau panjang Jika panjang diberi garis, jika pendek diberi tanda titik Nah, kuncinya di sini adalah untuk memberikan tanda garis panjang Itu jika nadanya ada satu ketukan Diberi tanda titik jika nadanya dinyanyikan setengah ketukan Contohnya di sini adalah Nada sol pada bunyi syairnya kok Di sini tidak ada garis Maka ini dinyanyikan dengan nada yang panjang satu ketukan Lalu di sini ada nada lagi Kok, tapi di sini ada nada sol dan nol Lalu di garis Maka masing-masing dinyanyikan setengah ketukan Berarti nadanya bunyinya pendek Maka diberi tanda titik Lalu berikutnya ini adalah nada panjang Nada berikutnya, kok berikutnya Karena di situ ada garis berarti masing-masing nada dinyanyikan setengah Berarti pendek Pendek beri tanda titik Masih ada lagi Berikutnya masih ada garis di atasnya adik-adik Maka tetap dinyanyikan pendek Lalu pendek lagi Maka kita beri tanda titik Nah di sini nada do dan ta itu Nada satu ketukan Jadi harusnya dinyanyikan panjang Maka garis Gitu adik-adik cara memberikan tanda Untuk bunyi yang pendek dan bunyi yang panjang Demikian adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya Pada mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 5 dan 6 Muatan Pelajaran SBDP Kompetensi Dasar 3.1 dan 3.2 Semoga pembahasan dan soalnya ini Bisa membantu kalian untuk mempersiapkan Ulangan atau penilaian kalian di sekolah Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih